Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah seorang sosok yang menguasai ilmu agama secara interdisipliner Beliau tidak hanya mahir dalam ilmu tafsir Tetapi juga dalam usul fikih, mantek, balagoh, dan sebagainya Nah berikut ini kisah Yai Haji Sha'roni Ahmati Saksikan setelah yang satu ini, namun sebelum itu klik subscribe dan gambar lonceng Untuk mengetahui video-video menarik berikutnya Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya Yai Haji Sha'roni Ahmati lahir di Kota Kudus Beliau merupakan anak ketujuh dari delapan bersaudara Beliau ditinggalkan ibundanya semenjak kecil Tepatnya ketika berusia delapan tahun Sepeninggal ibunya, Yai Sha'roni diasuh oleh sang ayah Namun masa ini pun tidak berlangsung lama Karena menginjak usianya yang ke-13 tahun Yai Haji Sha'roni Ahmati ditinggal oleh ayahnya Pada tahun 1962 Yai Haji Sha'roni Ahmati melepas masa lajangnya Dengan menikahi seorang gadis bernama Afifah Dari pernikahan itu Beliau dianugerahi delapan anak putra Dua anak laki-laki dan enam anak perempuan Sejak kecil Yai Haji Sha'roni Ahmati Dikenal sebagai anak yang gandrung mengkaji agama Mulai dari Al-Quran sampai Tawid Fikih, Tasawuf, dan sebagainya Terbukti Meskipun berasal dari keluarga dari ekonomi pas-pasan Beliau rajin mengikuti pengajian-pengajian Yang diadakan di sekitar kota Kudus Yai Haji Sha'roni Ahmati Di waktu kecil termasuk anak yang cerdas Pada usia 11 tahun Beliau sudah hafal kitab Alfiyah Ibn Malik Bahkan hafal Al-Quran Dalam pendidikan formalnya Beliau sempat mengenyam pendidikan Di Madrasah Diniyah Mu'awanah Di Madrasah Mahid Lama Pada masa Yai Haji Mukhit Sedangkan pendidikan non-formalnya Beliau banyak belajar Dari satu tempat ke tempat lain Untuk belajar Al-Quran Utamanya Kiro'ah Sab'ah Beliau berguru kepada Gai Haji Arwani Amin Kudus Yang mengasuh pondok Yamba'ul Quran Beliau juga sempat berguru Kepada Gai Haji Turaihan Az-Zuhri Sedangkan guru-gurunya yang lain Adalah Gai Haji Turmuti Dan Gai Haji Asnawi Dan lain-lain Gai Haji Sha'roni Ahmati Banyak dikenal sebagai sosok Yang menguasai ilmu agama Secara interdisipliner Beliau tidak hanya mahir Dalam ilmu tafsir Tetapi juga dalam usul fikih Fikih, mantek, balagoh, dan sebagainya Dalam hal Al-Quran Beliau tidak hanya pandai membacanya Namun juga pintar melakukannya Bahkan beliau menjadi Dewan Musabaha Tilawatil Quran tingkat nasional Dalam bidang pengembangan fisik Gai Haji Sha'roni Ahmati Banyak memberikan jasa Dalam mengembangkan Madrasah-madrasah di Kota Kudus Seperti Madrasah Banat NU Mu'alimat Qudsiyah Taswik Al-Tulab Al-Salafiyah Dan Madrasah Dinia Keratinan Kudus Selain itu Selama perjuangannya di Kudus Gai Haji Sha'roni Ahmati Telah memberikan banyak hal Tradisi santri yang sekarang ini Lekat dengan masyarakat Kudus Rasanya tak bisa dilepaskan Dari jasa beliau Pengajian rumahan Atau di masjid-masjid Seperti di Masjid Al-Aqsa Menara Kudus Masih rutin dijalankan Pengajian tersebut Di antaranya adalah Membaca Al-Quran Dan Tafsir Al-Quran Ada pun waktunya Setelah subuh Dalam setiap pengajiannya Gai Haji Sha'roni Ahmati Juga mampu Mengatur iklim toleransi Antara beberapa Kelompok yang ada Gai Haji Sha'roni Ahmati Merupakan sosok yang bukan Hanya pandai membaca kitab Dan berpidato Namun beliau juga Tergolong produktif Dalam berkarya Tercatat Beliau kerap menulis Mensarah Dan menterjemah Beberapa kitab Yang digunakan Untuk mengajar Kitab-kitab tersebut Banyak dikonsumsi Oleh Madresah-madresah Di kota Kudus Gai Haji Sha'roni Ahmati Juga tercatat Sebagai penasehat Rumah Sakit Islam Iyakis Dan menjabat Mustasar NU Cabang Kudus Beliau juga Mengisi pengajian rutin Tiap ahad pagi Di Masjid Jamaah Haji Kudus Setelah sekian lama Belajar Gai Haji Sha'roni Ahmati Mulai berda'wah Di masyarakat Dalam usianya Yang sangat muda Dalam melaksanakan Da'wah Islam Yah ini Gai Haji Sha'roni Ahmati Menggunakan Dua model Pertama Yakni Model da'wah Di masjid-masjid Atau Di sebuah rumah Warga Yang dijadikan Tempat untuk Mengaji Kedua adalah Pengajian umum Atau Tablik Akbar Metode pertama ini Biasanya dibakai Dan dikonsumsi Oleh masyarakat sekitar Tempat tinggalnya Pengajian yang dilakukan Sudah ditetapkan Jadwalnya Dan proses pengajarannya pun Dilakukan secara Berkesinambungan Sedangkan Model kedua Biasanya dibakai Untuk berda'wah Di luar daerah Hal ini Karena disamping Masalah waktu Yang tidak Memungkinkan Untuk berda'wah Dengan model Pertama Juga Terkadang karena Permintaan Dari penduduk Setempat Dalam melakukan Da'wah Islamiyah Sekitar tahun 1960 Sampai 1970-an Kyai Haji Shahruni Mundi Di kenal Sebagai tokoh Yang sangat Keras Apalagi Saat itu Adalah Masa-masa Merusaknya Ideologi Komunisme Yang dilancarkan PKI Gaya yang Keras ini Selalu Dibakai Kyai Haji Shahruni Amadi Dalam Berbagai Kesempatan Karena keadaan waktu itu mengandaikan demikian Baik ketika khutbah maupun pengajian umum atau tablik akbar Beliau selalu tampil dengan mengambil hukum yang tegas Ketika dihadapkan pada suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat Konon kaya seperti ini sering dibakai Kiai Haji Turehan dalam berdakwah Namun sekitar periode 1980-an Kiai Haji Sya'roni Ahmadi mulai banting setir Gaya dakwah yang selama ini dilakukan dengan nada keras Dirubah total dengan memakai gaya yang melunak Perubahan gaya dalam berdakwah ini dilakukan dengan pendekatan komparatif Yakni merujuk kepada pergeseran masyarakat dari waktu ke waktu Serta logika kebutuhan masyarakat yang setiap saat berubah Karena masyarakat dari waktu ke waktu berubah Maka metode berdakwah pun mesti berubah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!